KBR PRIME, PODCAST FOR CURIOUS MIND Kamu lagi dengerin podcast What's Trending Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Leo Baneza No stress kalah mudik, itu yang mau kita obrolin nih Bunyi klakson antrian kendaraan di tol ataupun kemacetan di jalan nasional kayaknya udah mulai biasa dirasakan ya Apalagi sudah mendekati hari perayaan Idovitri Pemerintah pun sibuk nih mempersiapkan rekayasa lalu lintas Seperti memeriksa kendaraan umum sampai mengantisipasi berbagai potensi kecelakaan di jalan selama mudik Pasalnya, puncak mudik diprediksikan mulai terjadi besok 5 sampai 8 April 2024 Emang ya, merayakan Idovitri itu enaknya di kampung halaman bareng dengan keluarga Sambil menyantap makanan khas daerah masing-masing Misalnya, semangkuk sayur ketupat, lontong sayur, rendang, opor, sampai sambal goreng ati Aduh, mantep banget jadi lapar deh Ya gak sih? Nah, tapi ditahan dulu ya Karena sebelum muncul mudik, ada banyak hal yang mesti kita prepare Biar mudik makin asik dan selamat sampai di tujuan Caranya gak cuma nyiapin kendaraan aja loh Tapi mental juga perlu dipersiapkan Kita bahas aja yuk, gimana sih caranya menyiapkan mental sebelum cus mudik Tapi setelah komen netizen plus 6 2 berikut ini Yang pertama komentar dari Edward XX Semoga semua yang mudik di lebaran tahun 2024 diberi kelancaran, kesehatan, dan keselamatan sampai tempat tujuan At Ari XX, saat mudik bikin stres, apalagi macet, mobil masih nyicil, belum lunas At Y XX, mudik kok stres At H XX, itu seninya, mudik kalau mau lancar jauh-jauh hari dari hari hanya At Ser XX, dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat By the way, semangat buat semua yang lagi ngerasa capek At Dea XX, my dad said, itu karena kamu kurang olahraga At Ad XX, harus punya dua sopir At U G XX, kalau mau mudik jangan mengeluh, harus sudah tahu resikonya Yang terakhir At Us XX, ingat pesan gue Di tol jangan ngebut-ngebut, istirahat bila perlu jangan diabaikan Sebelum menerjang arus mudik, kita perlu tahu apa aja nih yang mesti dipersiapkan sebelum mudik Nah, pakar transportasi yaitu Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi Instrans Deddy Harlambang punya tips kendaraan selama mudik Pak Deddy, pertama mungkin boleh ya dijelasin soal apa sih pak yang sebenarnya membuat seseorang itu fisiknya bisa sampai capek selama perjalanan jauh dan macet itu gitu pak Kayak mudik begini dan apa nih yang meningkatkan potensi dari kecelakaan itu sendiri Jelas ya, kalau untuk mudik itu jelas Karena mudik itu boleh kita anggap Kalau memang kita menggunakan kendaraan sendiri Jelas, itu akan menambah ekstra energi kita mudik Karena biasanya kalau kita, kita nggak usah jauh-jauh ya Mungkin kita sampai Bogor deh, dari Jakarta Bogor Mungkin kalau naik motor, normal 2 jam sampai Tapi ketika mudik itu bisa 2 kali lipat jamnya Jadi bisa 4 jam Jadi itu yang terkadang memang menyebabkan waktu ekstra kita ya Termasuk konsentrasi tentunya mengganggu Kalau konsentrasi kita ganggu otomatis berdampak pada keselamatan kita di jalan Jadi memang sebaiknya kalau mudik memang saran-saran dari saya memang menggunakan angkutan umum ya Kayak itu bus, kereta api, hantam pesawat, dan seperti itu Kalau misalnya memang murah memang menggunakan kendaraan sendiri Baik mobil atau motor dua-dua Tapi resikonya ada di keselamatan Kalau kita sayang keluarga, apalagi kita dalam satu mobil, satu keluarga Lebih baik ya kita memang menggunakan mobil Tapi memang kondisinya memang harus benar-benar kondisi fisiknya fit Jangan sampai itu di-forsi Apalagi kalau kita lewat jalan tol Jalan tol apalagi Jalan tol Semarang, Jakarta Itu normal 6 jam Katakan-kala 6 jam Tapi kalau ketika mudik, ketika peak time Misalnya hari Jumat misalnya Kan sebuah lebaran itu kalau tidak tanggal 10 ya Peak time-nya di Jumat misalnya Karena Jumat disitu semuanya pada ngumpul Makanya kan kita dulu pernah mengusulkan Kalau ada ganjil genap Kalau ada mobil ganjil genap Itu tidak ada puncak Karena tidak terkonsentrasi pada satu-satu waktu misalnya Pengen balik Jumat Karena Jumat sudah kerja Selesai kerja Senin sudah cuti bersama Mereka bisa berbondong-bondong Pulang bersama hari Jumat Malam Sehabis buka Atau Sehabis sahur Kalau pagi Jadi memang nanti Kumpulnya diantara Jumat Atau di Sabtu Tetapi kalau ada Ganjil genap Nah mereka tentunya akan pulang Sesuai dengan kalender waktu yang Yang ada Nah kalau udah macet-macetnya nih Pak Dan capek gitu ya Kira-kira ada nggak sih Pak Yang bisa dilakukan oleh Pengemudi begitu? Ya makanya Kan kalau misalnya itu naik mobil Ya mobil itu tinggal pilih Kita mau naik jalan nasional Atau jalan tol Nah kalau jalan tol resikonya Ya seperti itu tadi Yang seharapan kita Menggunakan jalan tol itu Bebas sambatan Tapi pada kenyataan macet Nah kalau macet Ya percuma lewat tol Malah penting Lebih baik Lewat jalan nasional Kalau sudah macet Mau ngapain? Kalau di tol Nggak bisa kemana-mana Belok kanan belok kiri Nggak bisa Di sekana kiri juga Nggak ada Nggak ada restoran Jauh juga Bengkel jauh misalnya Res area juga jauh Per 25 kilo Ada res area misalnya Nah kalau di jalan nasional Nah sana saya Kalau misalnya sama macet Yang mending ke jalan nasional Jalan nasional juga Kalau jendurung Lancar Ya kan Nah disitu Walaupun semacam-macamnya Jalan nasional Nah disitu masih banyak fasilitas Banyak bom bensin Lalu juga restoran juga banyak Walaupun kenyataannya Banyak yang tutup Tetapi Semacam-macamnya Jalan nasional Kita masih bisa Mencari jalan-jalan alternatif Tapi kalau jalan tol Macet ya sudah Kita pasrah Sampai belasan jam Kita juga macet Ya macet Disitu Mau kita sakit Kita mau Mandi Mau buang air Mau makan Susah Tapi kalau di jalan nasional Masih banyak pilihan Kita bisa Mencari rumah Terdekat Misalnya kalau butuh air Atau Kita masih bisa Cari jalan Alternatif Lepas kampung-kampung itu Atau isilahnya Gagang tikus Kita juga masih bisa Nah itu Itulah Resikonya Macetnya Nah kalau perjalanan Jauh gini Ada rekomendasi Nggak sih Pak Kayak setiap Berapa kilometer Atau berapa jam Kayak kita tuh Mesti Oh istirahat nih Udah waktunya istirahat Dan seberapa penting Si istirahat itu Kalau menurut saya Maksimal 3 jam ya Maksimalnya mungkin Kalau sudah ada 3 jam Eh sudah ada 4 jam Silahkan Kondisi Kondisi juga Kondisi Fit badannya Mungkin kondisi umurnya Mungkin kalau yang masih Umur-umur 30 tahun Itu ya mungkin 4 jam 5 jam Masih Masih oke lah Tapi kalau usianya Sudah data 40 Atau 50 Misalnya Nah itu kan Perlu pertimbangan matang Apakah Ampun Untuk menerus keperjalanan Misalnya Ya menurut saya Tetap hadusi Harus istirahat Apalagi kalau di jalan nasional kan Di jalan nasional kan Banyak res Res area nanti Biasanya begitu Misalnya Kalau di Jalan nasional kan Setiap Setiap 5 kilo 2 kilo Kan depan Ada Pompensin Ya kan Gak ada restoran juga Ada hotel juga Walaupun Extreme nya Kemaleman Pengen capek kan Bisa Di hotel dulu misalnya Hotel transit Nanti besok pagi Perangkat lagi Misalnya Itu Menurut saya Lebih aman Begitu ya Daripada Divorsir Perlu di tol Di tol itu kan Kalau Tikan Biasa 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 sampai Belasan jam Itu kira-kira Kalau lagi Mudik nih Pak Biasanya tuh Titik-titik Istirahatnya Dimana Pak Kalau res area Penuh Dan Ya Apa gitu Pak Yang bisa dilakukan Pengemudi Dan Karena kan Seperti tadi Bapak bilang Kalau istirahat itu Penting gitu ya Kalau di tol Makanya saya bilang tadi Kalau di tol Ya udah berhenti Berhenti Udah pasrah Saya juga musuhkan Kepada PUJT Dan PPJT Paling tidak tuh Ada Res area Res area Darurat Ya Karena Yang kemacetan Di tol Itu adalah Itu Di setiap Masuk Res area Karena Parkirnya terbatas Makanya Terus ada pantin yang panjang Ketika masuk Res area Nah Itulah yang membuat Adhat Nah Makanya Perlunya penambahan Res area Res area itu Karena mungkin orang Mau sholat Mau makan Atau mau Mau isi kahat Mau beli bensin Kan selalu terjebak Pada kemacetan Karena Umumnya Kalau untuk Volume Cisahan tol Itu biasanya Ada peningkatan Sekitar 50-70% Perhari Untuk Kendaraan Atau mobil ya Nah Kalau misal parkir itu Parkir Res area itu Didesain Misalnya Hanya 100 Mobil Misalnya Memang paling tidak Ada penambahan Kurang lebih aman Yang 100% Misalnya harus disediakan 200% Dan itu pun Paling cepat ya Ada parkir-parkir Darurat Mungkin di kanan S area Itu juga bisa Didesain Untuk parkir-parkir Darurat Jadi supaya Semua Kendaraan itu Bisa masuk Di Res area Tersebut Karena memang Kita akum Res area Kan memang terbatas Baik Oke Terima kasih Pak Deddy Meski kita tahu Bakal macet Dan capek Kata klinikal psikologis Dari Personal Growth ID Mutiara Maharini Ada banyak banget loh Sumber stres Selama mudik Mulai dari Kondisi kendaraan Yang membuat Kita susah gerak Sampai kondisi Lalu lintas Yang unpredictable Ternyata Bisa jadi stres Terus Gimana dong Kita tanya Ke psikolog Klinis Mutiara Maharini Halo Mahari Hai Kak Mahari ini kan lagi Musim-musimnya mudik nih Nah kondisi seperti apa sih Saat perjalanan mudik Yang mungkin bisa bikin stres gitu ya Kan yang namanya mudik Pasti macet tuh Dan apa aja nih Sumber stresnya Oke Kalau misalnya Dari Sepemahamanku Yang bisa bikin stres Ketika mudik Itu ada tiga hal sebenarnya Yang pertama adalah Ketika level Energi kita itu Udah mulai rendah Karena mudik itu kan Sebenarnya secara fisik Itu sangat melelahkan ya Jadi kalau misalnya Kita udah lelah banget Secara fisik Disitulah kita mulai Bisa merasa Lebih gampang untuk stres Yang kedua Adalah jenuh Karena lagi-lagi Durasinya itu Sangat lama Kita di jalan Ketika mudik Itu membuat kita Akhirnya jadi jenuh Dan merasa Bosan Dan rasa bosan ini Membuat kita juga Jadi ngerasa stres gitu Kayak terjebak Apalagi kita gak bisa Keluar mobil Dan mungkin Kita bersama keluarga Yang bukan Sahabat kita juga gitu ya Mungkin kita udah Agak males juga Dengerin mama Atau papa kita Mungkin berantem Atau mungkin Ceramahin kita Gitu kan Tapi kita merasa Kayak semacam terjebak Dan susah untuk Keluar Dari mobil Dan bisa Gak punya waktu Untuk diri sendiri juga Nah yang ketiga Adalah ketidakpastian Memang biasanya Kita punya prediksi Oke nih Akan sampai dalam 6 jam Atau 9 jam Tapi ketika Berulang kali Tiba-tiba Ada mobil mogok Di depan Tiba-tiba Ada kecelakaan Tiba-tiba Mobil kita Banyak kempes Banyak hal yang Diluar kontrol kita Ini membuat kita Akhirnya jadi Merasa stres gitu Karena Kita udah Persiapan ini itu Ternyata Ujung-ujungnya Ada aja hal Yang gak sesuai rencana Ada aja hal Yang bikin kita Merasa Kecewa gitu ya Dan akhirnya Itulah yang membuat kita Merasa Sangat-sangat stres Menjalani mudik Mungkin bisa dibilang Karena perjalanan jauh Capek Terus banyak Masalah ternyata Yang gak sesuai Ekspektasi mudik kita Itu juga Bisa bikin stres Kali ya Ya sebenernya Ekspektasi sih Itu sebenernya Kunci Karena biasanya Kita tuh BT Lebih banyak Karena ekspektasi Yang tidak terwujud Terlalu tinggi Iya Ekspektasi terlalu tinggi Tidak realistis gitu ya Udah tahu mudik Tapi ekspektasinya Jalanan lancar Ekspektasinya Semua tuh Mulus banget Perjalanan sesuai G-Maps Jarang terjadi ya Mulai dari sekarang Mungkin ekspektasinya Bisa dibuat yang lebih realistis Ekspektasinya tuh Kayak di film-film Mau camping gitu kali ya Seru Road trip Iya kan Nyatanya bawa barang Banyak Kaki pegel Mau duduk susah kan Iya bener banget Nah Mahari Berarti gimana tuh Cara untuk Mengelola stres Yang ternyata Sumbernya banyak gitu Saat mudik Sebenernya Mengelola stres Saat mudik itu Diawali dari persiapan Oke Jadi pertama-tama Kalau memang kita tahu Oke mudik itu Bikin aku stres banget Karena misalnya tadi Lama Terus bikin jenuh Banyak hal di luar kontrol Sebisa mungkin Kita pikir Apa sih hal-hal Yang bisa aku siapin Apa hal-hal Yang masih dalam kontrol aku Contohnya Milih tanggal mudiknya Sebisa mungkin Kalau memang kita selalu stres Kalau di jalanan Pilih lah yang mana Jalanan masih lancar Terus kita bisa pilih juga kan Mau naik mobil Kereta Atau pesawat Mana yang paling sesuai nih Sama keadaan kita Yang bisa bikin kita Merasa paling nyaman Kemudian yang berikutnya adalah Kalau memang kita ngerasa Oh yaudahlah Misalnya naik mobil gitu Tapi kita gampang stres Apa yang bisa bikin kita Ngerasa lebih happy di mobil Paling sering itu Biasanya orang pasang musik Yang mereka suka Dangdutan Dangdutan gitu ya Atau mungkin main game Sama teman-teman Atau sama keluarga Yang ada di mobil gitu kan Sama supu-supu Yang ada di mobil Terus abis itu bisa juga Dibuat rencananya Kita akan berhenti Dimana aja Next stop nih Kita mau kemana Jadi itu ada sesuatu Yang exciting gitu ya Yang kita tunggu-tunggu Sehingga perjalanannya itu Bisa dibuat Lebih seru Dan gak terlalu monoton Stuck di dalam kemacetan Kayak gitu aja Oke Tapi buat yang main game Supirnya jangan main game ya Iya Maksudnya main game nya Pake mulut aja ya Gak bisa pake tangan juga gitu Atau gak Kalau lagi terpaksa Berhenti karena macet Benar Boleh tuh main game Boleh 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 Atau supirnya kalau bisa ganti-gantian Kasian ya Kalau enggak Oh berarti Bisa dibilang Kalau kita istirahat Kadang kan ada orang yang Lagi mudik nih Pengennya cepet sampe Terus akhirnya Istirahatnya ntar aja Kayak belum capek-capek banget gitu Itu ngaruhin buat stres juga berarti ya Ngaruh banget Karena stres Atau yang namanya Kesehatan mental Itu sangat-sangat Sangat terpengaruh oleh Kesehatan fisik Jadi kalau misalnya Kita lagi kurang tidur Atau misalnya Kita lagi kurang energi Kita lagi kurang makan Pasti kurang ngerasain Jadi yang namanya BT tuh gampang banget Kita jadi sensitif banget Jadi sebisa mungkin Meskipun mudik itu Pasti melelahkan Tapi kita jaga Energi kita Kita jaga asupan kita Supaya tetap mencukupi Selama perjalanan Dan kita bisa handle nih Supaya stabil Kesehatan mentalnya Mahari Tapi kan biasanya Kalau orang mudik itu Biasanya tuh rombongan ya Dan kalau kita ngomongin rombongan Orang-orang itu kan Punya sifat yang beda-beda Mungkin ada introvert Extrovert Ada yang berisik Ada yang sukanya Tenang gitu ya Nah gimana caranya Memaintain mood Dari Anggota rombongan ini Dalam perjalanan Karena kan orangnya Pasti beda-beda dong Benar Menurut aku nomor satu Adalah menyadari bahwa Kita tidak bisa mengontrol Mood orang lain Iya kan Yang bisa kita kontrol Hanyalah mood diri kita sendiri Itu juga kadang-kadang Susah dikontrol ya kan Pagi udah capek Benar benar Nah tapi yang bisa dilakukan Menurut aku yang cukup membantu Adalah Kalau memang mau mudik Itu setiap orang dikasih Jobdes masing-masing Misalnya Ada yang jobdesnya Milih musik Ada yang jobdesnya Misalnya milih lagu Ada yang jobdesnya Miki Ngasih tau kita Berapa menit lagi Setiap orang Kalau punya tugas Masing-masing Biasanya akan ngerasa Lebih kompak tuh Sebagai satu kelompok gitu ya Di dalam keluarga pun Dan itu akan membuat Suasananya Biasanya jadi lebih akrab Kalaupun sama kakak adik Kita sebenarnya Tidak sedikit itu Tapi karena terpaksa Harus bekerja sama Ini ngebantu Membuat suasana mudik Jadi lebih nyaman Dan ya itu tadi Misalnya kita mulai ngerasa Aduh apaan sih Si kakak nyebelin banget Atau si adik Reset banget sih Berisik banget gitu Lagi-lagi balikin ke diri sendiri Kita gak bisa mengontrol orang lain Kita cuma bisa kontrol diri sendiri Kalau dia berisik yaudah Pasang headset Kalau misalnya Si kakak ngajak ngomong mulu Yaudah kita tinggal bilang Kak Lagi pengen diem dulu nih Jadi Ingat Kembali ke diri sendiri Fokus pada diri sendiri Apa yang kita bisa lakuin Jangan berusaha Mengontrol orang lain Oke berarti kita juga Kalau misalnya ngomong Kak Aku lagi pengen diem nih Berarti kita juga harus terbuka Sama apa yang Kita rasakan Dan kita inginkan Dan mungkin juga Lebih toleran sama orang lain gitu kan Ya sebenernya banget Karena kadang-kadang Kita berharap Mereka mengerti aja gitu ya Apa yang kita rasain Padahal mungkin Kakak kita Tadi kita ngeliat Ih kasian banget tuh Dia lagi bosen Ajak ngomong Padahal kita lagi pengennya diem Terakhir Tips nih Supaya mudiknya ini Bebas dari stres Mungkin perlu gak sih Ada persiapan Dari sebelum mudiknya mungkin Perlu banget Kayak yang tadi aku bilang Perlu jauh-jauh hari Kita persiapkan dengan baik Apa aja nih Hal-hal yang bisa kita lakuin Supaya energi kita terjaga Apa aja hal-hal yang bisa kita lakuin Biar kita tidak jenuh Dan ekspektasi-ekspektasi apa Yang perlu kita Buang jauh-jauh Supaya kita bisa Tetap realistis Dan gak ketinggian nih Ekspektasinya Jadinya kita gak kebanyakan kecewa Ketika lagi mudik Apalagi kalau milih Perjalanannya Pas di puncak Arus mudik Jadi udah harus prepare banget Kalau itu bakal macet Dan ya Begitulah Itu namanya memang Menantang mental gitu ya Tapi semoga Untuk teman-teman yang menantang mental Memang pas selesai Mentalnya jadi lebih kuat ya Amin Bukannya malah makin sakit Sampai kampung Bukannya seneng Malah sakit Benar-benar Oh ya mungkin terakhir Ketukang urut boleh tuh Kalau abis perjalanan Boleh banget Dan nyiapin bantal-bantal Selimut Itu tuh banyak orang Suka underestimate Padahal kalau kita buat Kursinya benar-benar nyaman Kita pikirin baik-baik Itu mudik bisa terasa jauh Lebih nyaman loh Dan mentalnya juga Akan lebih nyaman ya Kalau tubuhnya juga nyaman Iya Karena kalau kaki lagi sakit Kita gak bisa gak mikirin Kaki kita yang sakit Kepikiran mulu Ya kan Jadi sebisa mungkin Kita buat fisik kita Benar-benar nyaman Sehingga mengelola mentalnya Juga jadi lebih gampang Oke Mahari thank you Oke thank you kak Ngomong-ngomong soal mudik Ada gak nih yang gak dapet tiket Padahal udah nyiapin duit Udah nyiapin waktu Atau ya elah Ngapain ya Mudik macet di jalan gitu Mendingan di Jakarta aja deh gitu Nah buat kalian yang gak bisa mudik Apapun alasannya Jangan sedih ya Ada loh Satu rekomendasi event Buat kalian Menghabiskan libur lebaran Atau idol fitri kamu tahun ini Mau tau apa? Yuk langsung aja kita dengerin Dan perbincangan reporter KBR Nadia Julianti Bareng sponsorship And promotion manager Jakarta Fair Liana Wati Obrolan ini hasil kerja sama Jakarta Fair 2024 Thank you Leah Bener banget nih Nadia udah bareng Kak Liana Wati Selaku sponsorship Dan promotion manager Jakarta Fair Tapi nih kali ini Nadia mau bahas Jakarta Lebaran Fair ya Bukan Jakarta Fair Kemayoran Nah apa sih bedanya Nadia spill sedikit nih Nah Jakarta Fair Kemayoran Atau JFK itu Diselenggarakan untuk Merayakan hari ulang tahun Jakarta Tahun ini berlangsung dari 12 Juni hingga 14 Juli 2024 Nah kalau Jakarta Lebaran Fair itu Diselenggarakannya 3 hingga 21 April 2024 Di JXPO Kemayoran Nah gimana nih Kaliana Bener gak tuh penjelasan dari Nadia tadi Jangan sampai pendengar malah salah info nih Nah bisa dijelasin nih sama Kaliana Lebih lanjut soal Jakarta Lebaran Fair Dan bedanya sama JFK Oke jadi sebenarnya Untuk Jakarta Lebaran Fair itu Kita itu menyelenggarakan ini Pertama kalinya mengambil Hari Raya, Momen, Ramadhan Dan juga Libur Lebaran Nah untuk acaranya sendiri Kalau Jakarta Fair Memang areanya lebih besar ya Dibandingkan dari Jakarta Lebaran Fair Tapi area yang kami pakai pun Untuk Jakarta Lebaran Fair itu Adalah merupakan area utama Dan itu cukup luas Ada Hall A Ada Hall B Ada Hall E Kemudian ada open spacenya juga Dan dari sisi bangunannya pun Kayak di area open space itu Dia punya stand-standnya Pastinya akan berbeda Dengan Jakarta Fair Karena kali ini adalah temanya Lebaran dan Ramadhan Stand-stand di area open space itu pun Dia bentuknya pun menyesuaikan Ada yang seperti Kuba Majid Ada yang seperti Timur Tengah Jadi memang ambiencenya itu akan berbeda Acaranya sendiri untuk ditanggung utama Itu ada yang konser religi juga Kemudian pada saat di sore hari Kami akan ada pembagian tajil Terus akan ada maskotnya kita Dari Sultan Jalep Dia akan berkeliling bagi-bagi hadiah Semua pengunjung Dan memang produk-produk yang ditampilkan Di sini Walaupun hampir semuanya ada ya Multiproduk ada Mulai dari otomotif Kemudian elektronik Keluatan rumah tangga Kuliner Fashion Nah itu mereka mempersiapkan Supaya orang-orang bisa berbelanja Kebutuhan hari raya itu di sini Oke Kak Berarti menarik banget nih ya Buat masyarakat-masyarakat gitu kan Nah Jakarta Lebaran Fair ini Sudah diadakan sejak kapan Dan niatnya tuh apa sih kak? Apakah buat menghibur Masyarakat yang gak bisa pulang kampung gitu? Oke jadi biasanya Kita kan kalau Lebaran JXP ini gak ada acara Sendiri nih Kalau dulu kan memang berbarengan dengan Jakarta Fair Nah kami berharap Jakarta Lebaran Fair ini Akan menjadi destinasi favorit Bagi penduduk Jakarta Yang memang mungkin gak mudik Ataupun mungkin Orang yang mudik datang ke Jakarta Yang nengokin mungkin keluarganya Atau saudaranya Ini menjadi destinasi favorit Dan kebetulan Si Jakarta Lebaran Fair ini Memang sudah kita buka Sejak kemarin Nah nanti akan terus berlangsung Sampai dengan tanggal 21 April Dan itu kami Selalu buka terus Gak ada libur Oke berarti udah dimulai Dari tanggal 3 kemarin ya Kak dibuka Nah adakah seruan apa aja nih Kak Selama pembukaan gitu? Kemarin kita pembukaannya itu Sudah ada pesta kembang api Kemudian di panggung utama sendiri Sudah ada penampilan daripada pas band Tapi yang memang kemarin gak sempat datang Kalau pengen datang ke sini Malam ini Kebetulan akan ada penampilan Dari Nadis Basta Lama Terus artisnya pun setiap hari itu ada Kalian bisa cek nanti Di website-nya kita Ataupun di social media kita Nanti masih akan ada umu Sekarang ada channel tutor Ada tipek Lalu ada juga opi Yang konser-konser yang Lebih ke religi ya Karena dalam rangka Hari Raya Bulan Suci Ramadhan juga gitu Oke tadi kan berarti Banyak guestarnya gitu ya Kak Kalau di weekend ini sendiri Itu bakal dimiryahinnya Sama siapa aja Kak gitu Dan ada hiburan apa aja sih Di Jakarta Lebaran Fair ini? Kalau untuk hiburannya sendiri Kita dengan pembelian Kalian membeli tiket masuk Itu kalian bisa ada foto Book gratis Nanti kalian tinggal cari Pennya fotometrik Yang ada di Hall A Terus Kalau mau ngomongin soal Konser musik Kita tuh setiap hari Ada banyak banget Artis yang berganti-ganti Jadi kayak misalkan Hari ini malam ini Akan ada Nadis Basta Lama Kemudian besok hari Sabtu Akan ada Armada Lalu hari Minggu Akan ada Optik Dan kita ada Sultan Jalap Yang berkeliling Untuk bagiin hadiah langsung Kepada para pengunjung Ratusan hadiah Mulai dari ada litik Ada makanan Ada pakaian gitu ya Terus kita juga ada hadiah Grand prize Motor 9 unit motor Nanti tiket masuknya Kalian jangan buang Kalian bisa daftarin Lewat website-nya kita Lalu acara-acara sendiri Dari setiap stand itu Sangat menarik Ada yang menjelenggarakan Lomba Ada yang cek gigi gratis Jadi kalian nanti Bisa lihat sendiri Di website-nya kita Dan bisa datang langsung Ke stand-stand ini Wah berarti Yang aku dengar-dengar Di Jakarta Lebaran Feritoda Sultan Yang bagi-bagi Itu benar ya kaya Betul Jadi memang kita sudah Persiapkan Susana hadiah Untuk setiap harinya Oke Nah kalau gitu Boleh diinfo kak Apakah nanti Di hari raya Lebaran tetap buka Dan bagaimana Kalau misalnya buka Di hari rayanya gimana kak? Untuk hari raya lebaran Kita tetap buka Bahkan di malam takbiran pun Kita tetap buka Dari jam 11 pagi Sampai jendangan Jam 6 sore Kemudian Di hari raya lebaran pertama Kami bukanya itu Lebih siang ya Sekitar jam 2 Karena kan biasanya Lebaran hari pertama Selat itu bersama Kemudian kan Paling sungkep juga Gitu Silaturahmi Biasanya setelahnya Siang baru Pergi keluar Gitu Makanya kita bukanya Di lebaran hari pertama Itu jam 2 Sampai jam 11 malam Kemudian untuk di lebaran Hari kedua Sampai dengan Periode libur lebaran Kita bukanya udah dari pagi Dari jam 11 pagi Sampai dengan jam 11 malam Oke berarti emang Buka gitu ya Tiap hari Dan akan meramaikan Suasana Jakarta Lebaran Verini ya kak ya Nah Kalau pendengar Mau tahu info Lebih lanjut Gitu bisa akses kemana kak? Untuk pendengar Kalau memang pengen Membeli tiket Pucara online Dan pengen tahu informasi Umum Seperti jam bukanya Harga tiketnya Kalian bisa akses ke website kita Di JakartaLebaranFair Dotom Kalau bisa kalian pengen tahu Ada promo-promo apa aja Ada stand apa yang menarik gitu ya Karena udah kita videoin Sebagian Nah itu kalian bisa lihat update-nya Silahkan follow Social media kita Di Instagram Namanya JKT Lebaran Fair Atau TikTok kita Di Jakarta Lebaran Fair Oke deh Nah buat para pendengar nih Jangan kelewatan ya Ke Jakarta Lebaran Fair Karena cuma sampai tanggal 21 April 2024 Di G-Expo Kemayoran ya Oke terima kasih kalian Awati selaku sponsorship Dan promotion manager Jakarta Fair Terima kasih Oke kak News V Seorang pria asal Texas Amerika Serikat tertular flu burung Tapi bukan dari hewan unggas Tapi sapi merah Melansir AFP Center for Disease and Prevention Control Atau CDCIS Mengatakan Kasus ini merupakan Kasus flu burung pada manusia kedua di AS CDC mengakui memang Sejumlah peternakan di Texas Dan negara bagian lainnya Terjangkit flu burung Pasien dilaporkan Mengalami gejala mata merah Dan sekarang Dalam masa pemulihan Di bawah pengawasan CDC Kasus flu burung pada manusia Pertama di Amerika Serikat Terjadi pada 2022 Kasus ini terjadi Pada seorang narapidana Di Colorado Namun dia tertular Dari hewan unggas Yang terinfeksi Pemerintah Jepang Mendorong pengembangan CIP di wilayahnya Ini bisa dilihat Dari dana 590 miliarian Yang diberikan pemerintah Jepang Kepada perusahaan CIP Rapidus Menteri Ekonomi Jepang Ken Saito Memaparkan Dana ini diberikan pemerintah Untuk mengejar ketertinggalan Dalam manufaktur Semi konduktor Produksi semi konduktor itu Dirasa arjun Untuk mendukung Industri mobil Pembangkit listrik Dan sistem persenjataan Serta barang elektronik Konsumen Diharapkan Dana 590 miliarian itu Akan dibelikan Peralatan pembuatan CIP Dan juga membuat CIP back-end Yang makin canggih Rencananya Pengembangan dan produksi CIP bakal dilakukan Prefektur paling utara Jepang Hokkaido Berdasarkan laporan Agensi Pemasaran Impresif Aktor Chris Hemsworth Dinyatakan sebagai Influencer dengan Pendapatan tertinggi Di Australia Laporan ini Dibuat perusahaan Yang berkantor Di Melbourne itu Dengan menganalisis Pengikut aktor Pemeran karakter Thor tersebut Diperkirakan Chris mendapatkan Bayaran lebih dari 1 juta dolar Australia Atau sekitar 10,8 miliar Untuk satu postingan Di media sosial Instagram Selain Chris Hemsworth Nicole Kidman Juga masuk Jejaran selebriti Dan influencer Asal Australia Dengan pendapatan Tertinggi Yaitu sekitar 1,84 miliar Rupiah Per postingan What's up Indonesia What's up Indonesia Kita mulai dari Jakarta Badan pengawas sobat Dan makanan BPOM Didesak meningkatkan Pengawasan produk makanan Secara rutin Tidak hanya jelang Hari Raya Idul Fitri Saja Desakan ini Menurut Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Nyayasan Lembaga Konsumen Indonesia Atau YKLI Rio Priambodo Karena ada lebih dari 188 ribu produk makanan Tanpa izin edar Kondisinya rusak Bahkan sudah Kada luarsa Rio menambahkan BPOM harusnya Mengawasi kualitas makanan Setiap harinya Demi menjamin Keamanan dan Keselamatan konsumen Sebelumnya Badan pengawasan obat Dan makanan BPOM Merilis hasil pengawasan Terhadap sejumlah Sarana retail tradisional Dan modern Gudang importir Dan distributor Serta gudang e-commerce Pengawasan dilakukan Sejak awal Maret lalu Hasilnya Dari 2.200 sarana Peredaran pangan Yang diperiksa Ada 600an Atau 28 persen Sarana yang tidak Memenuhi ketentuan Ditemukan pula 32.000 lebih produk Kada luarsa 12.000 lebih produk rusak Dan 15.000 lebih produk Tanpa izin edar Lanjut info Mudik lebaran Sebanyak 5,5 juta Memudik pengguna Sepeda motor Diperkirakan akan Tetap mendominasi Arus mudik Di Jawa Barat Terima kasih ya Sudah mendengarkan What's Rending Jangan lupa Terus dengarkan podcast What's Rending Di kbrprime.id Dan aplikasi Mendengarkan podcast Kesayangan kamu Lea Baneza Mau pamit dulu Selamat mudik Dan libur lebaran ya Stay safe and happy Bye-bye Kamu lagi dengerin Podcast What's Rending Terima kasih